Islam di Rusia adalah agama minoritas. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat per tahun 2017, jumlah muslim di Rusia adalah 14 juta jiwa, atau hampir 10 persen dari populasi Rusia. Menurut Mufti Agung Rusia, Rawil Gainet-Din, jumlah muslim di Rusia adalah 25 juta jiwa per tahun 2018. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia, Pemimpin Rusia, Vladimir Putin, memasukkan Menteri Muslim dalam kabinetnya dan mengakui eksistensi muslim Rusia. Di masa jayanya, Islam menguasai hampir seluruh dunia. Wilayah yang kini dikenal sebagai Rusia termasuk daerah yang sempat merasakan kemegahan budaya, peradaban, dan sejarah Islam. Islam juga menjadi salah satu agama yang banyak dianut oleh warganya. Bahkan, Islam menjadi agama terbesar kedua di Rusia setelah Kristen Ortodoks. Pada 2018, umat muslim di Rusia diperkirakan mencapai 28 juta jiwa, atau sekitar 20 persen dari total populasi Rusia. Apabila menilik sejarahnya, Rusia memang menjadi salah satu kawasan di Eropa yang pernah menyaksikan era kejayaan Islam, selain Spanyol. Umat muslim pertama yang mendiami wilayah Rusia adalah masyarakat Dagestani, yang berasal dari Derben, kota tertua di Rusia. Mereka menjadi muslim setelah penaklukan Arab pada sekitar abad ke-8. Sedangkan kerajaan Islam pertama di Rusia adalah Bulgaria Volga, atau Bulgar yang berdiri pada tahun 992. Bulgaria Volga menjadi negara Islam karena adanya hubungan dengan kehalifahan Abbasiyah di Baghdad. Hubungan itu terjalin ketika Raja Bulgar, Yiltuar Almus, memutuskan untuk memeluk Islam dan mendapatkan nama baru, yakni Amir Jakfar Ibnu Abdullah. Setelah itu, Islam semakin berkembang luas di Rusia setelah Bulgaria Volga menaklukkan berbagai wilayah. Selain Bulgaria Volga, ada pula dinasti Golden Horde yang berada di tepi sungai Volga, yang mengalir di bagian barat Rusia. Setelah itu, muncul Kesultanan Kazan, yang lahir dari bekas dinasti Golden Horde dan mengalami kemajuan pada abad ke-15 di bawah kekuasaan Ulu Muhammad. Pada 1990-an, jumlah publikasi Islam di Rusia pun meningkat pesat. Perkembangan Islam di Rusia juga dibuktikan dengan banyaknya bangunan masjid yang berjumlah sekitar 9.000 lebih. Mayoritas umat Muslim di Rusia menganut Islam Sunni, serta terdapat dua mashab yang dianut, yakni mashab Shafi'i, dan mashab Hanafi. Mashab Shafi'i umumnya dianut oleh umat Islam di wilayah Kaukasus Utara, sementara wilayah di Rusia lainnya menganut mashab Hanafi. Ada pula tiga organisasi Islam terbesar di Rusia, yakni Dewan Mufti Rusia, Administrasi Keagamaan Pusat, dan Pusat Koordinasi Muslim. Pada 2018, penduduk yang beragama Islam di Rusia berjumlah sekitar 28 juta jiwa yang tersebar di berbagai wilayah. daerah-daerah yang banyak dihuni orang Muslim di Rusia adalah Laut Hitam, Laut Kaspia, Afar, Adige, Balkar, Nogai, Ceknya, Circasian, dan Ingus. Jejak Islam di Rusia sangatlah kuat. Bahkan menurut dosen program studi Rusia di Universitas Indonesia, Ahmad Fahruroji mengungkapkan, bahwa masuknya Islam ke Rusia, lebih dahulu dibandingkan masuknya Islam ke Indonesia. Rusia adalah sebuah bangsa dengan peradaban yang berbeda dengan masyarakat Eropa pada umumnya. Nilai-nilai timur, termasuk Islam, memberikan pengaruh signifikan dalam proses pembentukan peradaban bangsa ini. Muslim di Rusia satu kelompok yang sangat heterogen dan sangat beragam dalam budaya dan praktik keagamaan mereka. Sebagian besar Muslim di Rusia tinggal di wilayah Moskow dan wilayah metropolitan besar lainnya, seperti St. Petersburg dan Yekaterinburg. Terdapat pula konsentrasi pemeluk Islam yang tinggi di daerah-daerah kecil di mana negara-negara Islam berada sebelum pembentukan negara Rusia. Wilayah-wilayah tersebut adalah Tatarstan, Baskortostan, dan Republik Kaukasus Utara. Rusia berada di posisi tertinggi negara Eropa dengan jumlah populasi umat Islam. Berdasarkan catatan situs, World Population Review, jumlah Muslim di Rusia mencapai 20 juta hingga tahun 2022. Persentase umat Islam di Rusia sekitar 13,50 persen dari jumlah total populasi Rusia yang mencapai 145.805.947 sampai tahun 2022. Semoga Islam semakin berkembang pesat di berbagai belahan dunia, dan semoga kita semua yang berpegang teguh dalam ajaran Islam, selalu mendapatkan lindungannya dan petunjuk dari Allah SWT. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan video-video islami lainnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.